Eh, ketemu lagi Jadi lu yang kemarin mampir ke channel gue cuman belum subscribe Mending subscribe deh guys Karena kalo kalian gak subscribe Ditunggungan kalian bakal ada biji kurma Wow, itu sakit banget sih Nah, buat kalian yang udah subscribe Itu menjadikan kurma untuk menjadi lebih Enak banget ya kan Nah, thank you buat yang udah subscribe Yang udah share ke temen-temen kalian Selamat menikmati videonya Let's go Yo, what's up, welcome back to my channel Di video kita bakal men-sharkest map Minecraft lagi guys Akhirnya kita upload video solkest map lagi Yang sesuai matem bilang kemarin Kita bakal record solkest map lagi guys Nah, buat temen-temen nih Yang punya map MCP ini Kayak mapnya si siapa lagi namanya lupa ya guys Pokoknya nih si Oh ini nih, The LZ Adventure ya Jadi buat LZ thank you banget Udah ngirimin map ini di email Nah, gindo rapih dan mapnya besar kayaknya ya guys Jadi disini kita bakal solkest map MCP lagi Jangan lupa di like dulu dan jangan lupa di subscribe dulu Biar matem semangat bikin video lagi guys Ya, alright Jadi ini map si LZ ini kayaknya Oh, kayaknya ini menarik Menarik kebel Menarik apa sih bang Menarik kebel, anjir Oke, jadi disini baca sebelum menjelajah map Oke, kita baca ya Welcome to LZ Adventure Di episode 30 ini Tidak ada yang spesial Cuma ada Aku, kamu, dan tombol subscribe Ah, gila bro Aku, kamu, dan tombol subscribe Jadi jangan lupa subscribe ya Enjoy berada Nikmati like-nya Oh, bisa nge-like ya guys Mungkin ini agak berat juga mungkin ya Thanks for download this map Lihat struktur yang jauh disarankan lewat jalan yang telah disediakan di nether Stronghold, Ocean Monument, Base Wawan Jungle, Nether Fortress, dan Creeper Farm Important, ikuti setiap petunjuk area yang ada di map ini Agar tidak tersesat Oke, jadi disini Oh my god Hmm, by the way disini mapnya udah versi 1.17 ya si LZ ini ya Senjata dan peralatan Oke, disini ada peralatan Cuma disini kita GMC aja Mempermudah untuk showcase map-nya Dan disini ada button ya guys ya Disini kita bakal pencet Okay, oke, oke, oke Oke, disini ada button, slimeball gitu Dan mengarah ke Oh my god This is map-nya teman-temannya 21 Februari 2001 jadi di map-mapnya ini dibuat 21 Februari 2021 dan sekarang udah bulan Oktober tuh berarti udah sekitar 6 bulan 7 bulanan ya temen-temennya dan ini first house-nya Oh my God ini baru namanya map mcpe niat bagus rapih dan keren banget di sini dikasih petunjuk juga sugarcane farm with farm netherwatt farm kandang domba Oke kalau ke sini nih lurus ada stone generator villager dan zombie farm dan iron golem farm Oke kita ke kiri dulu atau ke lurus dulu temen-temen kayaknya sih ke kiri dulu lebih-lebih validable ya apa sih bahasanya validable tuh bahasa dari mana sih temen-temen Oke kita bakal lanjut aja di sini temen-temennya kalau kita ke kiri tadi ada petunjuknya di sini tuh ada namanya semi-automatic with farm versi 1.17 temen-temen temen-temen gua atau versinya masih sama atau kayaknya sih masih sama ya gua bedoh disini gue mau mencet button-nya emm batannya gimana coi apa emm tombol aktifasi ada di belakang Oke berarti kita bakal ke belakang temen-temen karena tombol aktifasinya itu ada di belakang tombol button Oh ini coi terlihat ya uh it's work guys this is it's work ini berhasil temen-temen dan kita pencet pencet lagi untuk mematikan ya guys ya Nah terus tinggal pencet lagi dan Ip nyata di 1.17 ini versi masih work banget Oh my god Kenapa udah malam lagi itu Oke kita bakal kesini Nah kalau keturun Oh ini tuh lebih tempatnya lebih ke farm-farm gitu ya kalau daerah kiri ini ya teman-temannya Oke di sini ada semi-automatic netherworld farm ke tombol aktifasinya kayaknya masih sama tetap di belakang teman-teman di sini ada coming soon Oh dia bakal bikin something lagi kayaknya disitu ya guys ya dan tombol aktifasinya itu ada di mana bro 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 Oh ini di sini di depan gue kira di belakang lagi kita lihat oh my god di sini tetap berhasil ya tetap work dan sistemnya tetap seperti biasa dia masuk ke hopper dan hoppernya itu mengarahkan item-itemnya itu ke chest ya guys ya alright 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 kalau kita dari dari the world family kan tadi di sini ada with fam temen-temen ya Nah di sini tuh ada kandang domba stun generator dan villager dan Aaron golem cuman kita langsung ke kanan aja ya guys ya Nah di sini tuh ada uh ada apa nih ada apa nih ini ada ruang rahasia coy owner portal gua kira ruang asal-rahasian nyata bukannya temen-temen alright tak the next aja di sini ada kandang domba yang tadi seperti dia bilang tapi di sini kenapa ada kuda gitu apakah kudanya ada namanya ternyata tidak eh guys ya udah untuk form-formnya bagus juga ya lengkap gitu disini ada stun generator dan masuknya gua nggak tahu dari mana ke dari 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 mana bro masuknya itu dari mana bro bro Oh my god di sini nggak ada pintunya coy Oh di sana di sana di sini cuy Astaga lu ini Oh dari sini teman-teman Astaga Oh bukan 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 oke matem salah gua kagak tahu nih pintu masuknya dari mana Astaga bro gua mau masuk ini bro mau lihat bro gimana sih bro mau atau C nih kalian lihat gak pintu masuknya dari mana kalau gua sih bener-bener nggak lihat ya temen-temennya tapi itu intinya stun generator ya guys ya Nah kalau kita kesini nih ada ini ruangan bagus banget yang gua bener-bener cinta banget meni ruangan itu ternyata waterfall storage room yang bikin nge-lag ya temen-temen jadi disini ada waterfall jadi kayak emm storage room dihiasi dengan air mancur look at this ini storage room yang sangat big mega storage room dan oh my god ini keren banget sih dia bener-bener ngedesainnya rapih keren asli gua suka banget teman-temannya map buat si siapa tadi namanya LZ lo keren banget cuy dibikin map sebagus ini gua bangga banget ya salah satu subscriber gue ya sih bikin map bisa sebagus ini Oke kalau kita kesini teman-teman di sini tuh ada villager trading pos yang tadi dibilang ya Nah di sini villager trading posnya didesain konkret sama daun teman-temannya di sini ada buat trade-trade nya udah dinamain-namain di sini gua atau ada mending apa enggak ternyata ada coy di sini ada mending ya teman-temannya 17 emerald alright kita bakal lanjut aja ke sebelah sini guys disini ada jembatan panjang yang gua enggak tahu menuju kemana tapi disini gua bakal miring dulu ke sebelah sini karena disini ada yang namanya apa namanya semi-automatic chorus from food kelete uh uh gila-gila keren banget nah ini baru bener-bener bikin nge-like cuman itu tanamnya masih manual karena tadi semi-automatic dan disini ada mapnya kita lihat kita lagi berada di map ini temen-temen yang hijau-hijau kita lagi ada di sini ini guys dan kita lihat di sini ada mob grinder farm ya tahunnya apa sih namanya mob grinder ya guys ya kalau kita masuk di sini emm ini kayaknya masih ini work cuman kayaknya harus di tahap AFK ini guys ya oh my god ini kalem ini kolom apa guys aku ngatuh ini kolom buat apa coy ya oke di sini tuh ada stone generator lagi nih kalau kita mencetuk ini sangat efisien banget guys tuh 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 lihat uh nice banget dan stonnya bakal masuk ke situ ya guys ya di sini ada pohon juga gua nggak tahu ini pohon buat apa ya guys ini kayaknya pohon-pohon buat hiasan-hiasan aja guys alright dari sini ada iron golem kalau kita ke kiri nih Oh iron golemnya itu mengarah ke sana ya guys jadi kita bakal cek iron golemnya di sebelah sini coy itu ada apaan tuh 100 gua ngerti 100 maksudnya apa temen-temennya oke di sini ada iron golemnya nah ini mungkin buat kalian-kalian mcps 1.17 lagi badah bikin tahap bikin survival bisa nih iron golemnya work banget guys dan again again gua nggak tahu pintunya tuh masuk dari mana kayaknya dari sini guys nah ini baru ada pintunya nih bagus nih tekan lever untuk buka pintu oh ini iron golem fa design by Saddam Muhammad ini desainnya si Bang Saddam ya guys ya desainnya Bang Saddam nyata dipakai sama si LZ ini ya guys nice nice gitu dong jadi saling bermanfaat ya guys Oke kayaknya disini kita bakal masuk ke nether portal aja disini gue penasaran sama satu bangunan yaitu bangunannya Ocean Monument ya guys ya disini gue pengen lihat apakah Ocean Monument itu udah didesain gua berharapnya adalah udah didesain dengan rapih ya guys tadi tuh emm kayaknya nether portalnya di daerah sini oke kata tadi kan lewat nether portal untuk mempercepat let's go oke wuuu ternyata wow my god nportalnya juga udah didesain sebagus ini coy hati-hati banyak tulang pintu keluar tulang apa tulang apa temen-temen oh my god rapih banget keren banget keren banget LZ parah parah keren banget nah tadi tuh emm apa namanya Ocean Monument ke arah sini disini Jungle Biom Beswawan kayaknya dia tuh bikinnya berdua ya soalnya ada nama satu orang namanya Beswawan I don't know wawan what is this wow oh siapa yang oktagon Ocean Monument oh my god what oktagon oh oh kita lihat kita lihat temen-temen ini keren banget kayaknya wah gua nggak ngerti lagi sih sama LZ ini beneran episode 30 LZ ini keren banget bro bro ini keren banget dan dia bikin creeper farm juga di atas Ocean Monumentnya wah wah gua sih nggak ngerti lagi ya sama dia ya dia jago banget main Minecraftnya temen-temen LZ you are the best in the map 2021 gua akuin ini best map 2021 in survival ya guys ya keren banget sih asli gua seneng banget sama map ini ini temen-temen all right so kayaknya sampai sini aja dulu teman-teman showcase map ini keren banget kalau aku boleh kasih nilai 0-10 ini 10,5 EG serangan lebih ini gua kasih nilai plus karena keren banget LZ thank you banget udah ngasih map ini ke gua dan untuk showcase BP untuk gua nge showcase mapnya buat kalian yang punya map survival kayak gini silahkan kirim di email matem atau di DM Instagram udah matem ya alright matem tunggu kiriman map-map kalian keren banget so jangan lupa di like comment dan subscribe matem suka banget sama map LG ini kita bakal jumpa lagi di video-video oke sampai selanjutnya bye bye thank you bye